Halo, selamat datang di video selanjutnya. Seluruh Power Rangers tanpa memandang apapun, walaupun mereka robot, alien, manusia, atau bahkan makhluk misterius pun mereka terhubung. Baik itu masa lalu, maupun di masa depan, begitu pun juga di universe yang berbeda. Seluruh Power Rangers memiliki cara spesifik tersendiri untuk terhubung dengan Morphing Grid, yakni berdasarkan pada Morpher mereka yang kemudian mengakses link ke Morphing Grid yang membuat mereka mendapatkan kekuatan dan perlindungan pada diri mereka dari Grid. Sebagai contoh, beberapa link para Ranger untuk terhubung ke Morphing Grid, yaitu Mighty Morphin dengan Power Coin-nya, Dino Thunder dengan Dino Gems, dan Dino Charge dengan Energem. Berbeda, cara terhubung itu pun berpengaruh dengan bagaimana para Power Rangers menyebut Morphing Grid itu sendiri, seperti Dr. K dari RPM yang menyebutnya Biofield, dan juga Morphex di seri Dismorfer. Di seluruh seri ataupun komik, penjelasan Morphing Grid tidak begitu ditekankan. Begitu juga dengan bagaimana link para Ranger ini untuk bisa mengakses kekuatan dari Morphing Grid. Karena seperti yang kita tahu, beberapa Ranger ataupun kekuatan mereka bahkan eksis jauh sebelum Morphing Grid ataupun Prime Ranger. dikatakan sebagai Power Rangers, seperti Ancient Samurai Ranger dan pendahulu Wild Force, yang paling gue tahu. Dan menariknya, salah satu vilain utama Power Rangers, Lord Zed, juga mengetahui hal ini, di mana dia menyebutkan bahwa Morphing Grid memelihara keseimbangan tidak hanya untuk kekuatan yang baik, tapi juga yang jahat. Yang mana sama seperti Power Rangers, para Evil Being juga somehow terhubung dengan Morphing Grid dengan beberapa mix kekuatannya. Dan karena itulah kita tidak hanya mendapatkan para Power Rangers, kita juga mendapatkan Evil Power Rangers atau Evil Ranger yang dimulai dengan Green Power Rangers dan juga yang paling terkenal, Psycho Rangers. Pada menyebutkan Crossover Monster Ranger, Alpha 5 masuk ke dalam Morphing Grid, di mana musuh dari Power Rangers Overdrive sempat memberikan sedikit kerusakan pada Grid. Hal tersebut tidak hanya dapat membuat Overdrive saja yang kehilangan kekuatan, tetapi juga seluruh Power Rangers. Tidak hanya menyimpan kekuatan, Morphing Grid sepertinya juga menyimpan data seluruh Power Rangers. Di mana Noah Blue Megaforce terlihat mendapatkan seluruh data Power Rangers, begitu pun dengan Tommy yang juga memiliki data seluruh Power Rangers. Hal ini juga diperkuat dengan Supersonic Ranger yang seharusnya lenyap, namun kekuatan dan datanya tersimpan di dalam Morphing Grid dan dapat diakses melalui Ranger Key yang juga terhubung langsung dengan Morphing Grid. Dalam event Shattered Grid atau Battle for the Grid, Morphing Grid menjadi bagian penting di mana versi alternatif dari Tommy Oliver, Lord Dragon, mencoba menguasai Morphing Grid dengan mencuri kekuatan Power Rangers, di mana dia mengambil Morpher para Rangers untuk terhubung langsung dengan Morphing Grid yang menambah kekuatannya dan mencegah dirinya dari sekarang. Karena sebut saja, powernya menginfeksi dirinya. Walaupun masih terdapat banyak plot hole pada hal ini, namun kita bisa setuju, Morphing Grid tidak hanya memberikan seluruh kekuatan dan menghubungkan Power Rangers, tapi juga menjadi bagian yang sangat penting di seluruh seri Power Rangers. Frasa It's Morphing Time dan sebagainya bisa dibilang merupakan frasa yang digunakan untuk terhubung dengan Morphing Grid. Begitupun dengan frasa May the power protect you sebagai frasa bahwa sekutu dan pelindung terbaik Power Rangers adalah Morphing Grid itu sendiri. Yap, mungkin itu saja untuk video kali ini. Gimana pendapat kalian tentang Morphing Grid ini? Bagus. Eh, apa-apa orang lupa aku kosak su? Dia makan kepulain lah, kalau solo bukan bass pun. Oke, itu 6-6, sekiranya 12-6, sekiranya tu. Jangan lupa tengok video Papi Zain lain-lain, eh. Tengok betul-betul subscribe, betul-betul cik. Bye.